Dialog, Dialog, Iya Dialog, Dialog, Dialog Dog Ayo guys jangan lupa klik tombol subscribe, like dan juga aktifkan loncengnya Ayo dukung terus channel Dialog Dog agar selalu bisa memberikan edukasi bagi kalian semua Terima kasih Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Dialog Dog Nah pada kesempatan kali ini saya akan mengajak-ngajak kalian untuk melihat apa saja organ-organ yang ada di dalam perut kita Tuh penasaran gak? Yuk kita lihat Oke dimulai dari tentu lapisan luar dari tubuh kita adalah kulit Nah ketika kulitnya dibuka tentu bentuknya akan kurang lebih seperti ini Kemudian untuk yang berwarna hijau ini adalah jaringan pembuluh darah limpa Kita coba hilangkan saja ya Kemudian masih menyisakan yang berwarna biru ini adalah vena dan yang berwarna merah yang ini adalah arteri Oke ini di perut kita ada otot eksternal abdominal oblique yang kanan dan juga yang kiri Oke sampai ke belakang ya Ini ototnya itu otot perutnya sampai ke belakang Oke nempel-nempel di tulang rusuk juga Oke kita hapus yang kanan dan yang kiri Kemudian udah mulai terbuka pembuluh darah-pembuluh darahnya yang memberikan nutrisi kepada otot Kemudian yang di tengah ini adalah linia alba Dari prosesus epidewis ya Atau dari sternum ini sampai ke tulang pupis Oke Kita hilangkan Nah Oke yang ini ada di dalamnya ada otot lagi yaitu otot internal abdominal oblique yang kanan dan yang kiri Oke kita hilangkan saja Untuk yang berwarna kuning ini Nah yang berwarna kuning ini merupakan saraf-saraf ya Saraf-saraf Nah Kemudian Ini ada otot-otot lagi Ini kita coba hilangkan aja otot trans versus abdominis yang kanan ya Yang kiri juga kita hilangkan Oke Nah Biasanya pada orang olahragawan kan biasanya dikatakan six pack nih perutnya Nah Sebenarnya ruas-ruasnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 Mungkin yang ruas yang bagian bawah ini tertutupi ya oleh otot yang sebelumnya Jadi totalnya ada 10 harusnya 10 pack Oke hilangkan Ini otot resus abdominis Yang kiri Nah Ternyata udah mulai kelihatan organ-organnya nih Oke Nah yang berwarna kuning ini adalah Omentum Biasanya nih Omentum ini fungsinya untuk menggantungkan organ-organ di dalamnya Seperti usus besarnya Usus halusnya Kemudian Lambung ya Supaya Tidak bercerai-berai Seperti itu Sebagai penggantung Kita hilangkan Nah udah kelihatan nih usus-ususnya Luh Ternyata isi dalam perut kita Usus-usus seperti ini ya Kemudian kita lihat di belakang Ini ada otot latissimus dorsi yang kanan Kita hilangkan Yang kiri juga Kemudian ini ada 100 posterior yang bawah atau inferior Yang kanan dan yang kiri Kemudian ini ada iliopostalis Kanan dan yang kiri Oke Kemudian yang ini Ada lumisimus thoracis Yang kanan Oke yang kiri Wow banyak juga ya otot-otot di daerah belakang ini ya Daerah pinggang Oke Kita hilangkan juga otot kuadratus lumborum Ini otot-otot multi vd Oke Hilangkan semua Hilangkan 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 semuanya Hilangkan lagi yang otot kuadratus lumborum Ini juga dihilangkan Pesuas mayor yang kiri Dan pesuas mayor yang kanan juga Oke Udah kelihatan organ-organnya nih Jadi organ-organ dalam kita Itu dilindungi oleh Lapisan kulit Lapisan lemak Kutis Kemudian lapisan otot Momentum mayus tadi Dan kalau di area belakang Dilindungi oleh tulang-tulang belakang Otot-otot juga Dan sebagainya ya Nih kelihatan banget ini Pembulu darahnya juga banyak banget Yang memperdarahi Kemudian saraf-sarafnya juga Yang memberikan Persarafan kepada organ-organ ini Banyak sekali Oke Untuk itu Coba kita hilangkan saja Tulangnya ya Kita coba hilangkan tulang Jepret Nah Ini tinggal menyisakan Bagian dalam Ya Bagian dalam nih Oke Kemudian Nah teman-teman Untuk mempermudahnya Coba kita hilangkan saja Pembulu darahnya Nah Sama sarafnya Oke Nah Sama otot-ototnya Nah Ternyata di dalam perut kita Itu Yang terpenting ya Ada ini Nah Ini semua Ya Ini kan paru-paru Paru-paru dengan organ hati Lambung Itu sebenarnya dipusahkan oleh Sebuah diafragma Otot-otot diafragma Ini ototnya Serut Nah Otot-otot ini Yang nanti akan bergerak Naik dan turun Sesuai dengan Irama pernafasan kita Untuk itu Karena ini Mau lihat-lihat otot Eh Mau lihat-lihat organ yang di perut saja Maka yang Sistem pernafasan kita Hilangkan saja Nah Oke Dan juga kita hilangkan Yang ototnya Nah Kita coba Berikan Pembulu darahnya Nah Pembulu darahnya ya Oke Inilah yang ada di Perut kita Batasnya sampai sini ya Batasnya tadi Sampai diafragma tadi Nah Mulai dari mana ya Oke Mulai dari diafragma Ini masuk dari Atas saja deh Kita hilangkan Jadi makanan kita ini Masuk lewat mulut Kemudian Masuk ke Paring Laring Sampai ke Daerah esophagus Nanti makanannya Akan turun Sampai ke lambung Dimana lambungnya nanti Berfungsi untuk Menyimpan makanan Kita Kemudian memberikan Enzim-enzim Memberikan asam lambung Supaya makanannya itu Mudah Untuk dihancurkan Mudah untuk dilebutkan Kemudian Membentuk Makanan Agar seperti Bubur ya Supaya Mudah diserap oleh Usus Nah ini bagian Lambung kita Kalau kita perbesar Coba Nah Ini di dalam Lambung kita ya Di dalam lambung kita Ini permukaan Dalamnya nanti Akan diselimuti Oleh suatu Mukus yang Lumayan tebal Fungsinya Supaya lambung ini Tidak ikut Tercerna Supaya tidak rusak Oleh asam lambungnya Seperti itu Oke Kita coba Hilangkan saja Nah Hilangkan Oke Kemudian Lambung Sudah kita hilangkan Lambungnya tadi Itu nanti akan berlanjut Menuju Masuk kesini Masuk ke Duodenum Usus duodenum Ini usus duodenum Masuk kesini ya Makanannya ya Oke Nah sepintas Kita coba lihat Ternyata Di samping Lambung tadi Terdapat organ lagi Yang bernama Lien Atau Limpa Nah Limpa ini Ada dua bagian Yang bagian atas Sama bagian yang bawah Oke Fungsinya Limpa ini sendiri Itu untuk Ya untuk Kekebalan Kemudian Untuk Menghancurkan Sel-sel darah Merah yang telah rusak Menyaring sel-sel Yang telah rusak Tuh ya Oke Kita hilangkan Nah Yang ini adalah Ginjal Belakang ada Ginjal Ini ginjal Dan ini adalah Kelenjar Kelenjar Suprarenal Suprarenal Oke Nah ini hati Organ hati Lumayan besar ya Hatinya lumayan besar Coba kita kasih Pembulu darah nih Nah Bagus banget Eh kok otot sih No 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 Pembulu darah saja Nah Ini dia Jadi tadi Organ-organ Seperti hati Lambung Limpa Tadi di Alirkan oleh Pembulu darah Ini ya Pembulu darah Pembulu darah Ini Ini yang Pembulu darah Di bagian Perut Yang cukup besar Untuk memberikan Supply Darah Ke organ-organ Yaitu Pembulu darah Abdominal Aorta Dan ini adalah Pembulu darah Venacava Inferior Oke Kita hilangkan dulu saja Kita lihat organ yang lain Hati 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 Dengan hatimu Hati yang sebelah kiri ya Kita hilangkan Ini hati yang Sebelah kanan Ternyata hati-hati tadi Atau hebat kita Itu Digantung Oh tidak Bukan digantung ya Kasian banget Kalau hati digantung Jadi disongkong oleh suatu Omentumius Eh Mius lagi Omentum minus Nah ini yang berfungsi untuk Memberikan Apa ya Istilahnya Supaya Hatinya itu Tidak Jatuh Kemudian Hatinya itu Tidak Lari kemana-mana ya Istilahnya sebagai Penggantung Oke Oleh ligamen juga Digantung oleh Ligamen Ini ligamen-ligamennya Yang berfungsi untuk Menggantungkan Hati Dan juga Oleh Omentum minus Ya Oke Kita hilangkan Jepret Nah jepret Oke Sekarang Disini ada Organ pankreas Nah organ-organ pankreas ini Fungsinya untuk Mensekrasikan Enzim-enzim pencernaan Seperti amilase Lipase Dan trypsin Dan sebagainya Berfungsi untuk Membantu Memecahkan Molekul-molekul Protein Molekul lemak Karbohidrat Supaya mudah dicerna Diusus halus Selain itu Juga menghasilkan Hormon-hormon Seperti Hormon Insulin Dan sebagainya Ya Oke Kita Hilangkan Nah kalau untuk Fungsi dari Hatinya itu sendiri Tadi Fungsinya untuk Metabolisme Kemudian Untuk Detoksifikasi Racun Atau zat-zat yang Asing Kemudian Untuk Metabolisme Protein Karbohidrat Penyimpanan glukosa Dan sebagainya Banyak Fungsinya Kemudian Hati tadi Juga Berfungsi untuk Menghasilkan Getah Ampedu Nanti dari Hati tadi Getah Ampedunya Nanti akan Disalurkan Melalui Saluran-saluran Ini Dan nanti Akan ditampung Di Kantong Ampedu Jadi dari Hati Nanti memproduksi Getah Ampedu Getah Ampedunya Masuk ke Saluran Ini Dan ditampung Kedalam Kantong Ampedu Ini Coba kita Lihat Nah ini Kantongnya Nah ketika Saat ada Makanan Yang berlemak Kemudian Yang berminyak Nanti Akan memberikan Impuls Atau Respon Supaya Kantong Ampedunya Ini agar Berkontraksi Nah ketika Berkontraksi Maka Getah Ampedunya Akan keluar Dan lalu Masuk ke Dalam Duodenum Ini Saluran Menuju ke Duodenum Oke Nah Masuk ke Sini Masuk Masuk Ke Duodenum Nah ketam Pedu itu Sendiri Berfungsi Untuk Meng Berfungsi Untuk Emulsikan Lemak Yaitu Untuk Membantu Memecahkan Molekul Lemak Supaya Menjadi Lebih Kecil Lagi Dan Mudah Diserap Bagi Usus Kita Seperti Itu Biasanya Disini Juga Tempat Tersering Adanya Batu Batu Jadi Batu Batunya Ini Terbentuk Disini Karena Getah Empedu Tadi Kadang Batunya Bisa Nyangkut Di Saluran Ini Sehingga Menyebutkan Rasa Yang Sangat Nyari Oke Kita Hilangkan Ini Juga Saluran Empedunya Oke Saluran Empedunya Kita Hilangkan Masuk Ke Duodenum Seperti Usus Pada Umumnya Berfungsi Untuk Menyerap Makanan Mau Meng Hasilkan Enzim Enzim Menyerap Air Dan Sebagainya Oke Kita Hilangkan Nanti Dari Duodenum Masuk Ke Jejunum Setelah Masuk Ke Jejunum Nanti Ah Kok Hilang Nanti Menuju Ke Ileum Atau Usus Halus Usus Halus Juga Sama Terjadi Penyerapan Makanan Dan Sebagainya Nutrisi Molekul Molekul Tadi Yang Diserap Elektroli Dan Sebagainya Nanti Dari Usus Halus Satilium Masuk Makanan Kedalam Kolon Masuk Ke Daerah Kolon Atau Daerah Di Sekitar Sekum Nah Untuk Yang Ini Yang Nonjur Kecil Ini Ini Adalah Usus Buntu Biasanya Kalau Orang Menderita Peradang Usus Buntu Disini Terjadi Peradangan Ini Bagian Apendik Namanya Vermiform Apendik Nah Bisa Kalau Penyakit Penyakit Usus Buntu Ya Radangnya Disini Sehingga Ususnya Ini Harus Dipotong Oke Kita Hilangkan Usus Usus Tadi Nah Sekarang Makanan Akan Mulai Masuk Ke Kolon Dimana Di Kolon Ini Nanti Cairan Baik Cairan Air Elektrolit Ion Ion Secara Besar Akan Diserap Di Dalam Usus Besar Ini Gimana Di Dalam Usus Besar Ini Juga Terdapat Bakteri 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 E.coli Ini Merupakan Flora Normal Berfungsi Untuk Membuat Makanan Kita Menjadi Tingja Atau VSS Sehingga Menghasilkan Hasil Hasil Buangan Seperti Gas Dan Lain Nah Ini Ada Kolon Sus Besar Sus Besar Yang Kolon Askanden Kemudian Kolon Transversa Kemudian Kolon Deskanden Kemudian Makanan Nanti Akan Ditampung Atau VSS Tadi Nanti Akan Ditampung Di Rectum Ini Rectum Ketika Rectum Ini Sudah Mulai Penuh Maka Terjadi Sensasi Ingin Buang Air Besar Pada Saat Kalian Ingin QC Dan Ingin Menahan Untuk Buang Air Besar Nah Otot Inilah Yang Berfungsi Untuk Menahan Kita Supaya Bisa Untuk Menunda Buang Air Besar Ini Berupa Otot Yang Melingkar Namanya Adalah Otot Spinter Ani Yang Interna Kalau Ini Anus Nah Oke Kita Hapus Nah Ternyata Di Di Dalam Perut Kita Itu Juga Terdapat Dua Buah Ginjal Dua Buah Ginjal Dua Buah Ginjal Nanti Dari Pembuluh Darah Ini Dari Pembuluh Darah Pembuluh Darah Ini Nanti Memberikan Asupan Nutrisi Kemudian Mengalirkan Darah Dimana Nanti Darah Darah Tadi Akan Disaring Diserap Ion Ion Nanti Hasilnya Akan Membentuk Urin Urin Nanti Akan Mengalir Dari Ginjal Menuju Ke Pelfis Sampai Ke Pelfis Kemudian Turun Menjadi Ureter Dari Pelfis Kemudian Turun Ke Ureter Ureter Ini Kemudian Nanti Nanti Akan Ditampung Di Kantong Kemih Ketika Kantong Kemih Ini Sudah Penuh Maka Akan Terjadi Sensasi Ingin Buang air Kecil Nanti Akan Dialirkan Menuju Ke Ureter Nanti Ureter Nanti Terbuang Ke Kamar Mandi Atau WC Kayak Gitu Oke Ini Sudah Tadi Kita Tambah Bumbu Darah Kita Tambah Otot Juga Isi Oke Terima kasih Mungkin Itu Saja Yang Saya Sampaikan Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih